Pemirsa, dua siswa SMP Negeri 21 Sagulung, Batam, Kepulauan Riau diberhentikan dari sekolah setelah mendolak memberi hormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sikap tersebut diketahui dilakukan kedua siswa atas dasar ajaran kepercayaan. Setelah gagal melakukan pembinaan selama dua tahun terhadap DH dan WS, dua siswa kelas 3 SMPN 21 Sagulung, Batam, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Kota Batam akhirnya memutuskan untuk memberhentikan dua siswa kelas 8 dan 9 tersebut. Kedua siswa ini diberhentikan karena selalu menolak mengikuti upacara bendera, tidak mau memberi hormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan alasan dalil ajaran kepercayaan. Tidak hanya itu, di dalam kelas, kedua siswa ini juga menolak berjabat tangan atau menghormati guru. Ini memang anak ini sudah lama, mereka ini di kelas 8, kelas 7, tapi kita terus lakukan pembinaan-pembinaan. Tidak tetapi memang tidak ada perubahannya dan memang tidak mau berubah. Tindakan kedua murid ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap aturan berkebangsaan dan berkewarganegaraan. Namun sebagai anak Indonesia, kedua siswa ini wajib dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan. Kesimpulannya adalah anak ini tetap diberikan hak pendidikannya, tapi lewat sistem paket. Kemudian dan pun upaya-upaya persuasif untuk mengembalikan ininya, supaya dia ke depan cinta tanah air lagi. Sebelumnya di SMPN 21 Sagulung, Batam, ada empat anak yang tergabung dalam ajaran saksi Yehova. Namun dua anak lainnya mengundurkan diri dan memilih pindah sekolah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ayus melaporkan.